Petugas Pol Restabes Bandung berhasil meringkus warga negara asing, Wiena, asal Australia berinisial MBE. Sabtu, 29 April 2023, MBE adalah Wiena Australia yang meludahi Imam Masjid Al-Muhajir, Buah Batu, Kota Bandung. Jumat, 28 April 2023, Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, mengatakan bahwa MBE diringkus di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu dini hari ini, saat hendak kembali ke negaranya, penangkapan dilakukan tidak lebih dari 24 jam, Alhamdulillah, kami dapat bantuan Kepala Imigrasi. Khusus Soekarno-Hatta, ternyata sudah mau berangkat ke negaranya sehingga kami berkoordinasi untuk melakukan penundaan sementara yang bersangkutan agar bisa diamankan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan di Pol Restabes. Ujar Budi Sartono, di Mapol Restabes Bandung, Sabtu, 29 April 2023, menurut Budi, tak lama setelah video pelaku meludahi imam masjid viral, ia langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pada pukul 1 dini hari, pelaku MBE berhasil dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta, setelah kita mendapat perintah dari Bapak Kapolda, kami bergerak cepat. Kita amankan dia di Bandara Soekarno-Hatta, Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono, penangkapan terhadap MBEA dilakukan jajaran Pol Restabes Bandung bekerjasama dengan pihak imigrasi, setelah mendapat informasi adanya kejadian di Masjid Al-Muhajir, Jumat, 28 April 2023, pagi. Polisi langsung membentuk tim dan melakukan penyelidikan. Pada Jumat sekitar pukul 23.12 WIB, kata dia, polisi mendapatkan informasi bahwa MBEA berada di Bandara Soekarno-Hatta. Tim kemudian berkoordinasi dengan pihak imigrasi agar mengamankan yang bersangkutan, dari koordinasi tersebut akhirnya MBEA diamankan imigrasi. Kita bergerak ke bandara dan mengamankan yang bersangkutan pukul 24.00 WIB dan kita bawa ke Pol Restabes Bandung. Kita tangkap dia kurang dari 5 jam setelah adanya laporan polisi resmi dari korban. Ujar dia, saat ini, MBEA sudah berada di Pol Restabes Bandung untuk dimintai keterangan.